Perdamaian di kawasan timur tengah tampaknya menjadi prioritas Arab Saudi saat ini. Setelah sepakat berdamai dengan normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran, Arab Saudi dikabarkan juga akan berdamai dengan Syria. Dikutip dari Fox News, Jumat 24 Maret 2023, sejumlah sumber yang dekat dengan masalah itu mengatakan pembicaraan Riyad dan Damascus mendapatkan momentumnya dalam beberapa pekan. Hal itu terjadi setelah Arab Saudi dan Iran setuju membangun kembali hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan. Sumber tersebut juga mengatakan baik Arab Saudi dan Syria bersiap untuk membuka kembali kedutaan mereka setelah Idul Fitri di akhir April. Pembentukan kembali hubungan antara Arab Saudi dan Syria akan menandakan perkembangan baru yang besar dalam keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Presiden Syria, Bashar al-Assad, telah dikucilkan secara luas oleh negara-negara Barat dan Arab sejak Perang Saudara Syria dimulai pada 2011. Syria juga menjadi sasaran sanksi AS yang melumpuhkan negara tersebut. Pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhal al-Assad, mengatakan pembicaraan dengan Assad berpotensi membuat Syria kembali menjadi 22 anggota Liga Arab. Syria diketahui telah ditangguhkan sebagai anggota sejak 2011. Memulihkan hubungan juga dapat berdampak besar pada konflik regional lainnya yang sebagian dipacu persaingan Riyadh dan Damascus. Salah satunya adalah Arab Saudi dan AS yang menjadi pendukung utama pemberontak Syria yang melawan pemerintah Assad dalam Perang Saudara. Meski begitu, sanksi yang dipimpin AS terhadap Syria tetap menjadi rintangan bagi negara yang sedang terkepung itu untuk memperluas hubungan komersial. Seperti diketahui, Iran dan Arab Saudi sepakat memulihkan hubungan diplomatik. Kedua negara itu juga akan membuka kembali kedutaan dalam waktu dua bulan mendatang. Pemulihan hubungan diplomatik antara dua negara Timur Tengah itu didukung oleh pemerintah China. Bahkan diplomat senior China, yaitu Wang Yi, ikut hadir dan memfasilitasi pertemuan ini.